Dan kita sekarang akan beralih ke atlet putra di PB Jarum, ada Raditya Bayu Wardana. Kita saksikan profilnya. Baik rekan-rekan media, Raditya Bayu Wardana adalah juara tunggal putra di kelompok pemula di usia 15. Dan kalau kita melihat semifinalis yang berada di sana, ada Yaritz, Natswan, Nasrullah, ini keempat-empatnya berasal dari audisi umum PB Jarum di tahun 2018 dan 2019. Kita akan menyiapkan terlebih dahulu Raditya Bayu Wardana yang berada di Kudus. Raditya, selamat siang, apa kabar? Siang, Ci. Baik, Ci. Iya, Raditya, Piala Presiden, sebenarnya targetnya Raditya itu apa sih pada saat berada di pertandingan itu? Bisa juara, Ci. Bisa juara ya, dan terwujud ini kalau melihat musuhnya dari semifinal, semuanya adalah teman ya di PB Jarum. Gimana rasanya harus ketemu teman sendiri, Raditya? Berat, Ci, Ci. Karena di latihan juga sering ketemu. Jadi bagi Raditya itu mendingan ketemunya lawannya jangan sesama PB Jarum, gitu ya Raditya? Iya. Iya, oke. Raditya ini ikut audisi di mana pada saat masuk ke PB Jarum? Pekan baru, Ci. Pekan baru di tahun? 2018. Oke, 2018. Raditya? Raditya, berarti selama berada di PB Jarum ini, cita-cita Raditya apa sih? Bisa jadi juara dunia, dan bisa melanggakan orang tua. Waduh, luar biasa. Pemain idolanya siapa Raditya? Li Chongwe. Li Chongwe, oke. Kenapa milih Li Chongwe? Karena mainnya bagus sama simple. Bagus, simple, dan menangan lagi gitu ya Raditya ya? Juara terus lagi gitu ya? Oke, baik. Terima kasih Raditya sudah hadir di press conference ini. Sukses terus buat Raditya.